ya ini dia teman-teman episode ke-13 kita bakalan W ke kandang PSV terus kita bakalan W juga kelutan di laga lanjutan Premier League terus kita ketemu Leicester di Karabokap sama kita W juga di FA Cup ketemu Bristol City teman-teman ya ini dia teman-teman starting eleven PSV yang akan kita hadapi di round ke-16 Liga Champions nggak ada yang gua kenal sih paling yang gua tahu itu ya lu deong luciano sama Cezino dash sedangkan dari Manchester United ini dia ya starting eleven Manchester United teman-teman tetep Rashford Hoilun Anthony Barela Fernandes Casimiro Davis Martinez Deli dalot sama Onana teman-teman tanpa berlama-lama kita masuk aja langsung ke matchnya teman-teman hai 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 selamat menikmati ya ini dia teman-teman pertandingan PSP menghadapi Manchester United di lag pertama 16 besar Liga Champions gua berharap disini kita seri aja sih kalau emang kesusahan ya dan ini pertandingan dengan highlight jadi selamat menyaksikan temen-temen lari Rashford ini siapa barela ya hai 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 shoot barela ih tenang banget tenang banget tendangannya 1-0 temen-temen nice bisa direbut tadi ya Rashford nice dapat lari counter-attack lari-lari-lari shoot hai 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 urna kek pertama ya bagi Manchester United delih Aduh itu Bruno tuh loh 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 kok gitu Sanyeng kenapa harus disundul aneh banget Hai sergino desh ini nice Davis interceptnya lari counter-attack Rashi Hoilun itu lari dong Hai nasi nice shoot ih gila semakin tajam Rasmus Hoilun temen-temen 2-0 Manchester United unggul di babaku pertama hai 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 kasih tahu Anthony 100 juta poncent Tony kalau enggak mau dijual akselerasi hit nice shoot hai 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 nesraigang sing hai 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 ya Allah gua kira offset guys makanya gua ragu-ragu tuh buat nendang anjir-anjir yang diberuntung pri sowie berson ikan d hai 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 nambah yuk nambah yuk itu Tengah tuh Bruno wih bicycle kek anjing Oh ya ini dia teman-teman full-time Manchester United berhasil menang 2-0 ya enggak terlalu ada perlawanan juga dari PSP enggak ada peluang-peluang yang berbahaya banget Oke kita langsung aja masuk ke match berikutnya teman-teman ya ini dia teman-teman starting Eleven lu tonton ya petkovic Alena Anju Barkley ahidong Bell Anderson Lockyer Engi Kabure Kamiski Gak ada perbedaan sih mungkin dari Alena sama petkovic doang ya kayaknya ya Morris cadangan teman-teman di situ ya Morris dokti Adebayo mereka cadangan semua sedangkan untuk starting Eleven Manchester United Oh gua bakalan nurunin lapis kedua ya teman-teman karena ya kayaknya cukup-cukup sih menurut gua ya kita nurunin lapis kedua untuk lawan lu tonton teman-teman jadi langsung aja lah ya kita masuk ke matchnya teman-teman selamat menikmati ya ini dia teman-teman bapak pertama Manchester United bertandang ke kandang Lutenton di laga lanjutan Premier League ini pertandingan highlight jadi selamat menikmati peluang dari Lutenton aduh oh nice Kosta peluang pertama teman-teman dari Lutenton tadi counter attack bisa kah lari dia lu aduh kalah body guys nice intercept itu nice shoot aduh aduh magu hajar magu hajar press dong nice Ethan counter attack dia lu soloran bisa kah sabar soloran lari lari sumpah lari soloran dia lu shoot 1-0 teman-teman Manchester United unggul sementara tenang banget Ahmad Diallo bang bang udah bang ini cuman 1-0 aduh anjir nice Diego Kosta itu Garen Ayo tuh counter attack lari lari cabar cabar lari ah ini body menang gak nih ah ah shoot ah 2-0 teman-teman Alejandro Garnaccio memastikan kemenangan 2-0 buat Manchester United di kandang Lutenton luang terakhir kan nambah goal juga nice itu McTomb itu tengah shoot aduh lama banget oke ya ini dia teman-teman 2-0 Manchester United berhasil mendapatkan 3 poin lagi-lagi ya untuk untuk mengamankan posisi zona 4 besar ya zona Liga Champions buat musim depan teman-teman jadi ya kita langsung aja masuk ke match berikutnya teman-teman ya ini dia teman-teman starting eleven Leicester ya ini wah gila sih halus sih sama Jamie Vardy ya dia setia banget padahal dulu gue suka banget sih sama Jamie Vardy sebagai fans MU ya kalau nyari pemain yang berpengalaman di Liga Inggris ya kenapa gak ngambil Jamie Vardy aja gitu untuk 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 apa di lokalan oke lah kalau Jamie Vardy lah ya karena berpengalaman di ada juga Mavi Didi ya terus Fattaou Wings Rite Dindi Justin Pais Cody Ricardo sama Hermansen teman-teman sedangkan untuk line up Manchester United teman-teman teman-teman ternyata ini tuh final jadi ya gue gak mau ketinggalan apa momen ya meskipun cuman karabokap tapi menurut gue tetap penting aja disini kita bakalan main di Wembley Stadium dan sebentar gue mau ganti bajunya dulu teman-teman kita pake baju merah dan ya kita gak usah eh sebentar pernah juh medley ya gini aja deh oke teman-teman gak usah lama-lama kita langsung masuk ke matchnya selamat menikmati Ya ini dia teman-teman final Karabo Cup Mempertemukan Leicester City dengan Manchester United ya Di Wembley Stadium Gue berharap ini adalah trofi pertama kita ya Meskipun apa ya trofi-tropi bukan trofi bergensi kayak FA Cup Premier League Liga Champions gitu ya Tetap aja trofi ya tetap trofi gitu Kita tetap harus memenangkan trofi Mau trofi Karabo kayak mau trofi apa kayak Tetap aja kita harus menangin ya Ya ini adalah pertandingan highlight Jadi selamat menyaksikan teman-teman Nice Martinez intercept Javis Melebar ke Anthony Berikan dia Godalot Hoylund tuh Nice lari Hoylund Shoot Ya 1-0 teman-teman Manchester United unggul sementara Pulang terakhir dari Leicester di babak pertama nampaknya Nice tackle Nice tackle Deli Ya babak pertama Selesai teman-teman Manchester United unggul sementara 1-0 Di babak pertama Nggak ada peluang yang Membahayakan ya Dari kedua tim Kebanyakan itu Tendangan-tendangan Dari kedua tim Diblok Terus Ketackle Passing-passing Kepotong gitu-gitu aja sih Langsung aja deh Kita masuk ke babak kedua Teman-teman Counter attack Dari Leicester City namanya Dalot berusaha ngejar Aduh Nggak dapet tapi Deli Kejar dong Deli Nice Ya gitu sih teman-teman Kebanyakan Aduh Ya lemah banget Kebanyakan Kayak gitu sih Dari babak pertama ya Kayak peluang Kepotong-peluang Kepotong Kalau nggak Keblok gitu-gitu aja sih Aduh Nggak kuat Temannya Nggak ada yang Minta Keluang yuk Nambah goal Ih Nice banget tuh Shoot Aduh Keepernya jago banget Anjir Nice try Hoilun Waduh Menit-menit Akhir nih bang Fokus dong bang Aduh Ih kok gitu Nice Sonana Buang Shit Nice Shit Ya ini dia Teman-teman Akhirnya Manchester United Mendapatkan Piala pertamanya Di tangan Coach BG Di musim pertamanya Meskipun Kata orang Piala kebu Nggak terlalu penting Piala kaleng Apalah segala macam Piala Setiap klub Harus memenangkan Piala Apapun Apapun itu Pialanya Termasuk Pencapaian Buat Klub Dan gue harap Di musim ini Kita tetap Bakalan dapat FA Cup Dan Kita harus Di 4 besar Karena musim depan Harus lolos di Zona Champions League Dan Untuk musim ini Kita paling nggak Masuk ke Semifinal Ya teman-teman Di Liga Champions Ya ini dia Sang Kapten Magnifico Dari Portugal Teman-teman Bruno Fernandes Mengangkat Piala kebu Nasib Terima Dan Dan Hai N ya ini dia teman-teman starting eleven Bristol City yang akan kita hadapi di round kelima di FA Cup jujur aja gua enggak ada yang kenal sama sekali sih ini starting eleven maupun pemain cadangannya sedangkan untuk Manchester United gua bakalan nurunin pemain yang sama yaitu starting eleven dari Manchester United teman-teman mungkin gua bakalan mainin bentar keeper kemungkinan kayaknya ini gua bakalan mainin Tom hitam aja ya dan ya kita langsung quick sim aja teman-teman semoga ini di round kelima ini kita lolos ke fase berikutnya ya Bismillahirrohmanrohim ya Manchester United berhasil menang teman-teman 02 Bruno Fernandes ya di situ dua goal goal pertama yang sama dicetak di menit 33 dan 81 untuk ratingnya ya Bruno Fernandes hehehe man of the match dengan rating 10 ya Tom hitam kayaknya melakukan beberapa save juga sih itu ratingnya 8,3 harusnya yang sama sih melakukan beberapa save ya karena di pemain-pemain Crystal City juga ratingnya beberapa ada yang diatas lima juga ya ya ini dia teman-teman akhir dari episode ke-13 ini di next episode nya kita bakalan away di kandang Manchester City ya di laga lanjutan Premier League terus kita juga bakalan ketemu PSV di lag kedua Champions League 16 besar dan kita bakalan boom ketemu Everton di All Trafford di laga lanjutan Premier League dan untuk kelas main sementara ya Manchester United tetap di posisi keempat ya teman-teman dengan total 25 match dan mengoleksi 51 poin teman-teman dan gua harap di next episode nya kita pas ketemu Siti kita seri dan baru ketemu Everton nya kita menang teman-teman dan mungkin aja kita bisa naik ke posisi tiga gitu di next episode nya ya kalau kita ketemu Siti seri dan ketemu Everton kita menang gitu ya teman-teman dan ya segini dulu teman-teman episode kali ini karir mode Manchester United yang yang baru nonton video gua baru gabung di channel ini jangan lupa bantu subscribe bantu like bantu share komen aja menurut kalian pemain-pemain atau harus gimana di karir mode Manchester United kali ini teman-teman bakalan gua tampung komen-komen kalian dan ya see you next video bye bye selamat menikmati